Meski tanpa Lionel Messi, sang juara Argentina tetap berbahaya. Lalu apa yang harus dilakukan Sintayong untuk bisa minimal mengimbangi Argentina di laga malam nanti? Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat sepak bola, Bung Kesit Budi Handoy. Bung Kesit, selamat malam. Halo, selamat malam. Mas Rino. Siap. Bung Kesit, kalau kita melihat tadi informasi pengantar ya, ada prediksi formasi pemain yang diperkirakan diterapkan oleh masing-masing negara. Indonesia diprediksi menerapkan formasi 5-4-1, Argentina diprediksi menerapkan formasi 4-3-3. Bagaimana pendapat dari Bung Kesit? Ya, saya kira kalau Indonesia menerapkan pola permainan yang lebih mengandalkan strategi bertahan ya wajar ya. Karena yang dihadapi ini kan adalah tim yang memang memiliki daya serang sangat bagus, berisikan pemain-pemain yang memang bukan saja cepat tapi juga memang punya nama besar, pengalaman yang sangat luar biasa. Kalau kemudian Indonesia misalnya meladeni permainan Argentina misalnya dengan menerapkan formasi 4-4-2 misalnya, saya kira juga ini akan sangat risikan ya, sangat berbahaya bagi pertahanan Indonesia. Jadi ya 4-5-1 saya kira formasi yang cukup ideal dengan menumpuk banyak belaneng di tengah dan menempatkan 4 pemain bertahan dan hanya mengandalkan 1 striker di depan. Oke, 5-4-1 Bung tadi perkiraan yang akan formasi diterapkan oleh Indonesia. Tapi saya punya pertanyaan begini, oke kita mempertebal pertahanan tetapi bagaimana dengan daya gedor kita nanti minimal masyarakat berharap adalah gol yang dicetak Indonesia ke Argentina. Mungkinkah dengan formasi 5-4-1 ada gol yang tercipta oleh Indonesia ke gaung Argentina? Bung Gesin ditahan dulu jawabannya kita harus jadi sejenak, pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Time News. Yang terbaik gitu, maksudnya jangan karena ngeliat nama Argentinanya disitu banyak pemain bintangnya gitu. Ya kita juga harus tidak mau sebagai bangsa diremehkan. Kita harus kasih lihat, kita bangsa besar. Ya makanya saya menghimbau seluruh penonton yang cinta tim nasional pakai merah. Jangan pakai putih biru gitu, salah gitu nanti. Lalu target realisi seri Pak Erik gimana Pak? Yakin menang berat? Ya kalau saya ngeliat sebuah muzizat, kalau sudah dapat draw aja muzizat gitu. Kalau menang termuluk-muluk lah ya. Tapi amin. Ya kalau di atas teori semua pasti kalah. Ya kemarin media Inggris bilang 4-0 katanya. Ya tapi masa kita bilang ya kita membawa Argentina untuk kita kalah. Ya nggak bisa begitu lah. Ya kita harus coba yang terbaik. Ya kita sambung perbincangan dengan Bung Gesit. Bung Gesit merespon tadi pernyataan dari Ketua UMPSSI Erik Thohir. Imbang aja udah muzizat. Menang muluk-muluk gitu ya. Bung Gesit gimana? Setuju nggak? Sejalan dengan pikiran Erik Thohir nggak? Sangat setuju. Sangat setuju. Itu saya pikir realistis lah ya. Kita menang lawan Argentina itu ya betul sebuah muzizat gitu ya. Sebuah keberuntungan gitu. Jadi kalau misalnya kita mampu menahan seri aja ya. Buat kita itu sudah sebuah kemenangan yang sangat luar biasa. Kan kalau kita lihat dari komposisi pemain, ranking. Wah pokoknya segalanya lah. Kita betul-betul jauh berada di bawah kualitas dari Argentina. Jadi nggak heran kalau kemudian kita tidak terlalu optimistis ya. Kemudian bisa memenangkan pertandingan ini. Termasuk juga mungkin hasil imbang saja juga. Kita mungkin setengah mati. Baru bisa mendapatkannya. Oke baik. Tapi menyambung pertanyaan saya sebelumnya Bung Gesit. Di ujung segmen sebelumnya saya menanyakan soal dengan kemungkinan diterapkan formasi 5-4-1 ini tadi Anda katakan akan lebih banyak bertahan. Tapi di sisi lain apakah ini artinya akan ada potensi sedikit serangan yang dilontarkan Indonesia ke wilayah pertahanan Argentina? Iya. Formasi 5-4-1 kan lebih cenderung lebih kepada counter attack. Artinya ketika ada penyerangan dari Argentina yang kemudian bisa kita patahkan kemudian kita melakukan transisi dari bertahan melakukan serangan cepat atau serangan balik dengan cepat. Nah masalahnya apakah kemudian kita bisa melakukan serangan balik secara cepat yang kemudian berujung pada ancaman di gawang atau di lini pertahanan Argentina. Kan itu ya. Kalaupun kita bisa melakukan transisi kemudian kita bisa melakukan build up untuk membangun serangan dari sebuah tekanan yang baru saja didapat. Itu kan juga butuh kecepatan. Bagaimana pemerintah-pemerintah gelandang kita kemudian cepat melakukan serangan dan striker kita yang diandalkan nanti di depan entah itu di Mas Rajat atau Dendy atau siapapun kemudian bisa memanfaatkan situasi itu. Ya kan ini yang nanti akan ditunggu. Tapi kalau misalnya kita tidak bisa keluar dari tekanan ya tentunya akan sulit untuk bisa melakukan counter attack. Oke makanya tadi dibilang ya kalau menang itu terlalu mulu kalau imbang itu sudah tapi Bung Kesit laga beda level ini apakah ini bisa menjadi juga ajang dalam tanda kutip ya uji nyali dan juga mental serta meningkatkan skill pemain timnas Indonesia Bung Kesit? Ya sangat ya sangat bisa ini betul-betul merupakan sebuah uji nyali ya disini kita dituntut untuk bisa menunjukkan ya terutama pada para pemain ketika kita menghadapi tim besar dengan pemain-pemain yang berkiprah di kompetisi Liga-Liga Eropa yang klubnya juga sangat terkenal ada pemain Atletico Madrid ada pemain Sevilla ada pemain Chelsea ada pemain Rottenham Hotspur jadi sangat-sangat lengkap lah dan kita tahu semua bagaimana eksistensi dari klub-klub yang diperkuat oleh pemain-pemain Argentina ini secara tidak langsung akan membuat para pemain merasa wah gitu ya kita ini belum apa-apa tapi kalau misalnya kita bisa mengatasi situasi itu dan kemudian nyali kita ternyata tidak jatuh dan kita tetap bisa melakukan perlawanan saya pikir ini juga sudah sesuatu yang akan bagus ya kita ada poin dari situ yang bisa kita dapat setidaknya ada pengalaman berkanding menghadapi tim besar dan juga pemain-pemain yang notabene punya pengalaman dan jam terbang yang sangat oke baik Bu Ngesit teman-teman tolong juga sambil dibantu tampilkan prediksi formasi untuk Argentina yang tadi 4-3-3 supaya kita juga bisa sambil melihat ini Bung Ngesit ketika Lionel Messi Otamendi kemudian juga Angel Di Maria tidak hadir begitu ya kalau dengan ada beberapa penama pemain yang menggantikan ini sudah cukup menggantikan peran dari tiga pemain itu Bung Ngesit kalau Anda lihat sangat bisa ya sangat bisa ini adalah pemain-pemain yang menurut saya kita sudah tahu lah kemampuannya ada McAllister yang mungkin saja nanti bakal diduetkan bisa saja dengan Juan Alvarez misalnya masih ada Nicolas Gonzalez masih ada Garnaccio masih juga di belakang ada Christian Romero artinya bahwa siapapun pemain Argentina yang diturunkan yang pada pertandingan lawan Indonesia ini tidak menampilkan Lionel Messi Di Maria saya kira pemain-pemain Argentina yang ada tetap saja merupakan pemain hebat justru mungkin permainan mereka akan jauh lebih kelihatan hidup karena tidak hadirnya Messi yang selama ini mungkin kita selalu melihat Messi selalu menjadi sentral penyerangan dari Argentina terlalu bertumbuh di Messi begitu ya ini mungkin variasi serangannya akan jauh lebih terlihat oke variasi serangan akan lebih terlihat meskipun tanpa Messi Otamendi dan Angga Di Maria sebetulnya ada satu nama juga ya Paulo Dybala itu juga nama yang cukup seram sebenarnya kalau ada di squad Argentina baik Bu Gesit kalau dengan dalam tanda kutip ya keseraman komposisi pemain yang dimiliki oleh Argentina apa sebetulnya yang harus menurut Anda dilakukan oleh Sintayong ya minimal gak dapat 9,5 5 gak apa-apa lah poinnya tapi minimal 4,5 imbang lah lawan Argentina ya yang paling penting menurut saya disiplin dalam bertahan disiplin dalam bertahan kemudian bagaimana pemain-pemain tengah kita bisa meredam pemain-pemain tengah Argentina supaya tidak mengalirkan tidak dapat mengalirkan bola secara leluasa kepada pemain-pemain depan Argentina saya kira itu yang bisa dilakukan ya kemudian kita berupaya untuk mencoba melakukan sebuah serangan balik tapi kan ini juga gak gampang gak gampang karena kualitas pemain-pemain Argentina kan kita tahu ya bagaimana mereka memang sangat cerdik sangat ya sangat kuat lah dengan pengalaman yang begitu baik oke kalau melihat pertandingan Indonesia terakhir Bungkusit melawan Palestina skor akhirnya 0-0 disitu penampilan Asawi dan kawan-kawan dinilai cukup bagus tetapi masih ada kacelah yang menurut Anda harus dievaluasi? masih masih ya terutama di barisan depan ini juga saya pikir perlu ketenangan lagi ini pertahanan kemarin ada menurut saya ada penampilan yang cukup bagus artinya disiplin Elkan Bagget kemudian juga disikirido ini kemestri-nya juga sudah nyambung kemudian juga dari sisi sayap kita mampu untuk bisa menerapkan sebuah serangan dari sisi kiri terutama ya dengan hadirnya Prata Marhan kita juga mampu untuk bisa memberikan warna serangan tapi dari sisi kanan kita masih terlihat kurang posisi yang ditempati oleh Yakov Sayuri ketika menghadapi Palestina itu sangat sedikit sekali melakukan tekanan dari sektor kanan dan ini yang harus menjadi perhatian dari Sintayang untuk bisa mengaktifkan jangan cuma di kiri tapi juga di kanan kemudian di pertahanan juga harus lebih fokus lebih konsentrasi untuk tidak sembrono dalam melakukan atau meredam serangan dari Argentina baik Bung Kesit Budi Hanoi pengapat sepak bola terima kasih sudah berbagi perspektif pada malam hari dan selamat menempuh perjalanan lagi ya menuju Stadion Gelora Bunkara untuk menonton secara langsung pertandingan Indonesia melawan Argentina selamat malam Bung Kesit